Intro Lapor, pembacara peringatan hari kemerdekaan rakyat Indonesia untuk menuju kejahatan tahun 2023, siap dimulai Intro 17 Agustus itu sebetulnya hanya sebuah momen yang momen itu perlu kita jadikan sebagai sebuah gerakan untuk mengembalikan, mengkonsolidasikan masalah-masalah kebangsaan LDI tentu sebagai civil society, rembaga kemasyarakat, Ormas Kemasyarakatan itu punya kepentingan bagaimana memintin warganya untuk tetap cinta terhadap Indonesia maka momen 17 itu ada dua kegiatan penting yang kita lakukan yang pertama adalah kerja bakti nasional secara nasional di seluruhnya yang tujuan dari kerja bakti itu satu membangun kebanggaan tentang Indonesia tentang 17, kedua membangun toleransi karena itu nanti kerja bakti itu akan membersihkan seluruh lingkungan apakah lingkungan itu makam, apakah gereja ataupun apa semuanya dikerjakan yang ketiga membangun gotong royong sebagai sebuah semangat yang sangat Indonesia dalam hal ini membangun kegotong royongan terus kemudian yang keempat adalah membangun kerjasama yang baik dengan sesama lingkungan maka kita melakukan kerja bakti dan punya nilai lebihnya adalah ini adalah sangat pro terhadap lingkungan hidup yang saat ini menjadi sesuatu kendala yang terjadi di Indonesia maka dengan kerja bakti itu itu akan menjadi sebuah gerakan secara nasional yang multi efeknya itu luar biasa kebangsaan tetap terbangun, kebersihan terjaga, lingkungan hidup jadi bagus gotong royong jadi bagus, toleransi jadi bagus kebersamaan jadi bagus gitu ya itu sebetulnya hanya sebuah kegiatan yang yang dijadikan sebagai sarana untuk kita betul-betul menanamkan kembali ya nilai-nilai luhur bangsa ini untuk kita bangkutkan di momen 17an kegiatan yang kedua tentu adalah tentang upacara peringatan itu sendiri upacara peringatan ini juga sebuah momen untuk mengingatkan kembali bahwa bangsa ini ada adalah melalui sebuah perjuangan perjuangan dari para pendahulu kita founding fathers yang memperjuangkan dengan tidak semudah sebagaimana kita sekarang ini mendapatkan menikmati tapi itu momen untuk mengingatkan bahwa Indonesia itu bagaimana sih dulu terbentuknya Indonesia sendiri ini terbentuk adalah merupakan sebuah kesepakatan atas perbedaan-perbedaan yang ada kemudian disatukan atas dasar perbedaan itu untuk menjadi sebuah negara satu yang disebut Indonesia jadi Indonesia sendiri dibentuk atas dasar perbedaan maka momen peringatan upacara 17an ini adalah sebuah momen untuk kita mengingatkan kembali bahwa perbedaan ini bisa menjadi rohmat sebagaimana dalam hukum agama, tata aturan agama akan tetapi perbedaan juga bisa menjadi sebuah elemen kecil yang bisa menjadi bahan perbedaan perpecahan, maka kita mengembalikan gerakan kerja bakti kemudian kita momen upacara itu untuk mengembalikan bahwa perbedaan itu rohmat kita menikmati dengan keberbedaan itu kita membangun atas dasar perbedaan itu kalau kita ini punya multi talenta, multi disiplin, multi kapasitas Indonesia ini akan menjadi sebuah negara yang lengkap dengan perbedaan-perbedaan itu maka momen yang terpenting adalah menyatukan perbedaan mengingat kembali dengan 17 itu kemudian bersama-sama untuk kita bekerja keras dengan perbedaan itu bergotong royang membangun Indonesia untuk terus melaju kencang untuk menuju Indonesia semakin maju kita ini mesti patut bersyukur ya sebetulnya kita di Indonesia ini punya Pancasila yang telah mempersatukan satu Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama yang kedua Pancasila ini yang mampu mempersatukan dari hidrogenitas yang ada di Indonesia maka sebetulnya kita bergotong royong bertoleransi itu bentuk syukur kita dengan adanya Indonesia itu salah satu bentuk maka bentuk syukur ini adalah dengan mengisi dengan kita ini memanfaatkan untuk kepentingan bersama membangun lagi kebersamaan itulah wujud syukur kita dan untuk generasi muda tentunya adalah dengan menyiapkan diri untuk kemudian mengambil tongkat estafet ke depan dengan kualitas yang sangat bagus yang cakep yang berkarakter maka momen-momen 17 inilah bentuk syukur kita adalah dengan cara kita ini adalah mengangkat nilai-nilai luhur Indonesia sebagaimana ketika Indonesia ini sendiri dulu terbentuk untuk menuju Indonesia semakin maju walaupun Indonesia ini sebetulnya bukan negara Islam akan tetapi kita memahami bahwa umat Islam adalah mayoritas di Indonesia sehingga pergerakan yang dilakukan umat Islam dengan menghargai perbedaan kemudian kita bergotong royong bersama-sama untuk kemudian mengerjakan secara bersama-sama kemajuan ini menjadi tanggung jawab bersama itu adalah sebetulnya mendukung tema itu sendiri yaitu terus melaju untuk Indonesia maju itu ya jadi perannya ormah Islam ya sangat penting karena Islam ini mayoritas gitu kita harus membangun ukhwah islamiyah sesama orang-orang Islam kemudian kedua membangun ukhwah watuniyah di dalam sebuah negara untuk bersama-sama menuju Indonesia maju dan yang ketiga adalah ukhwah basyariah sesama manusia walaupun beragama lain karena kalau kita ini berbuat sesuatu sebetulnya itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah khoyrunas anfa'umlinas maka jadilah kita kalau masing-masing ini tidak perlu menuntut yang lain masing-masing ingin menjadi orang yang terbaik maka kita harus memberi manfaat kepada sesama manusia ormah Islam sebagai mayoritas Indonesia tentu peranannya sangat penting di dalam memimpin Indonesia untuk melaju terus untuk menjadi semakin maju terima kasih 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 terima kasih